Ditudin belum move on dari Deni Caknan, Happy Asmara beri jawaban mengejutkan. Dilansir dari suara.com Hubungan Asmara, Happy Asmara, dan Gilga Said masih menjadi perbincangan hangat publik. Sebab meski keduanya menunjukkan interaksi mesra, tetapi dua penyanyi asal Jawa Timur ini masih enggan menegaskan status hubungan mereka secara terang-terangan. Happy Asmara tambahnya masih menjaga hati usai putus dari Deni Caknan beberapa waktu lalu. Sebab meski sudah melajang, namun dirinya masih saja dikait-kaitkan dengan sang mantan. Tidak sekali dua kali, Happy Asmara masih dihubungkan dengan Deni Caknan. Padahal, Lantun Lost Doll tersebut telah menikah dengan Belang Bonita hampir setahun yang lalu. Menariknya, meski kini yang digabarkan dekat dengan Gilga Said, namun Happy Asmara enggan mengakui hubungannya asmaranya ke hadapan publik. Hal ini pun menimbulkan beragam spekulasi termasuk mengenai kemungkinan Happy Asmara belum move on dari Deni Caknan. Bahkan Happy Asmara sempat ditegur langsung oleh salah satu warganet mengenai kemungkinan ia belum move on dari Deni Caknan. Momen ini terjadi tatkala Happy Asmara mengunggah video di akun TikToknya. Lantun rungkat ini memperlihatkan penampilannya tak biasa dengan hijab. Happy Asmara tampil dengan busana putih di padu hijab krem yang menunjang penampilannya. Riasannya pun tak mencolok, namun tetap mempercantik wajahnya. Happy Asmara tersenyum manis dalam video tersebut, namun ia sempat mengusak matanya seolah sedang menghapus air mata. Terlalu boleh gak sih tulis Happy Asmara sebagai keterangannya? Dalam mungguan ini, mendadak salah satu warganet menyinggung mengenai Happy Asmara move on dari Deni Caknan. Mbak Ia mungkin masih belum bisa 100% ke Gilga. Masa lalu masih sulit hilang, tapi tetap belajar untuk melupakan mbak. Doa terbaik untuk pehan mbak Happy. Komentar salah satu warganet. Pendapat di komentar ini, Happy Asmara pun tak tinggal diam. Seolah menegaskan ia sudah move on, pelantun West atas ini menjelaskan bila ia sudah melupakan masa lalu antara dirinya dan Deni Caknan. Happy Asmara pun seolah mengibaratkan Gilga Zedba obat yang menyembuhkan lukanya. Tidak mbak, tidak ada masa lalu yang sulit hilang. Jika kita diberi obat dengan dosis yang pas, jawab Happy Asmara bijak. Sontak saja, jawaban Happy Asmara ini menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang semakin mendukung hubungan Happy dan Gilga. Jawaban yang cerdas, kita pasti diratukan oleh orang yang tahu harganya kita. Berharganya kita bagi mereka. Tabu berhak bahagia nak, komentar seorang warganet. Jawabannya dok, bijaksana sekali. Sehat terus dok, selalu melesat kalian berdua. Kata seorang warganet memuji. Alhamdulillah kak Epi sudah dapat obat yang pas banget. Bahagia selalu ya kak sama mas Gilga. Timpal warganet lain. Betul kakak, pas lalu biarin berlalu. Sekarang nyari masa depan. Akak berhak bahagia. Tambah warganet yang berbeda lagi.